Setelah melewati cerita bagian pertama, saatnya kita masuk ke cerita Batman Urban Legends yang selanjutnya, yaitu bagian yang kedua. Cerita pertama mengenai Red Hood dan Batman, cerita kedua tentang si Coracle, cerita ketiga mengenai The Outsider, dan cerita keempat tetap dengan cerita Grifter. Bagaimana kemerdekaan itu akan terungkap? Untuk itu, ikuti video ini hingga cerita berakhir. Inilah Batman Urban Legends bagian kedua. Terima kasih telah menonton! Lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini, dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalian luar biasa! Follow juga akun Instagram DC Indonesia, at DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Kali ini kita membahas cerita komik DC yaitu Batman Urban Legends. Isu yang kedua dengan empat judul di dalamnya yaitu Cheer Part 2, Ghost in the Machine, The Cryotaker Part 2, dan The Longhorn Part 2. Yang dirilis pada tanggal 13 April tahun 2021, dengan jumlah halaman sebanyak 69 halaman. Oke, tanpa banyak cerita, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Let's go! Setelah peristiwa yang baru saja dia lewatkan terjadi di cerita sebelumnya, si Red Hood menjadi merasa bersalah. Karena dengan membunuh si Andy, tentu saja membuat dia memikirkan anaknya si Andy yang bernama Tyler. Red Hood merasa ketakutan apa yang baru saja dia telah lakukan. Dan segera dia berkomunikasi dengan Oracle dan menjelaskan semuanya kepada Oracle. Ketika Oracle bertanya tentang lokasinya, Red Hood tidak menjawabnya. Dan dia kembali terduduk lemah bersandar di dinding. Adegan kembali ke masa kecil si Jason. Dimana si ibunya tengah memberinya sejumlah uang untuk membeli roti. Ibunya itu menyarankan kepada anaknya itu untuk cepat bergegas. Karena sebentar lagi pengedar narkoba yang bernama Robbie akan datang ke tempat mereka. Yang dimana si Robbie ini tidak suka dengan Jason Tooth. Ketika si Jason Tooth keluar dari pintu kamar apartemen, ternyata si Robbie ada di sana dan bertanya kepada Jason. Apakah ibunya ada di kamarnya? Si Jason terlihat benci dengan si Robbie. Robbie langsung menendang tubuh Jason ke dinding yang membuat si Jason terduduk di dinding apartemen. Di halaman selanjutnya, kita kembali ke masa sekarang. Ada tiga orang pria di dalam mobil van yang sedang melaju kencang. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil salah satu dari nama mereka, yaitu Sidney Fudge. Ternyata suara itu adalah suaranya si Batman melalui mikrofon yang dipasang secara tersembunyi. Dan van itu tentu saja menjadi berhenti karena Batman memintanya untuk berhenti. Tentu saja ketika van itu berhenti secara mendadak, ya tentu saja menumpahkan isi orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka akan bersiap untuk menghadapi Batman. Batman masih memanggil nama Sidney untuk bisa berbicara. Di saat itu, Batman menghampiri mereka dan membuat penjahat-penjahat itu terkalahkan. Sasaran Batman hanyalah si Fudge. Di saat Batman meraih Sidney Fudge, dia langsung menanyakan mengapa dia bekerja untuk Scarecrow. Kemudian Batman memperhatikan bahwa semua penjahat itu mengenakan jaket musim dingin dan si Fudge menegaskan bahwa mereka bekerja untuk Mr. Freeze. Si Sidney Fudge menjelaskan bahwa dia tidak bekerja dengan Scarecrow karena Scarecrow sebagaimana yang kita ketahui, dia sudah mati dan sekarang dia bekerja untuk Mr. Freeze. Dan Mr. Freeze hanya membiarkan mereka keluar dari tempat pekerjaan jika untuk membeli bahan makanan saja. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Batman menghubungi Oracle tentang perkembangan penyelidikannya mengenai narkoba cheardrops dan kemudian memerintahkan Oracle untuk mengirim polisi untuk menyelesaikan penjahat-penjahat tersebut. Oracle mengkonfirmasi dan kemudian memberitahu Batman bahwa dia menduga kalau Jason Tude sekarang dalam masalah. Terlihat wajah Batman menjadi tertiam. Di halaman selanjutnya, kita berada di kediaman Jason Tude. Kita melihat Red Hood yang termenung dan si Tyler, putra muda dari pria yang dia bunuh, sedang menunggu kabar dari ibu dan ayahnya ketika si Tyler bertanya kepada Jason. Jason pun menjelaskanlah bahwa dia meyakinkan kepada anak itu bahwasannya orang tuanya masih sakit, sedangkan ayahnya masih sedang dicarinya. Ya, untuk mengurangi kejenuhan dan kesedihnya, dia meminta Jason untuk meminjamkan topeng Red Hoodnya. Si Jason pun dengan senang hati ya memberikannya. Dan saat ini, dia meyakinkannya bahwa dia akan merawatnya. Sebenarnya, dia tidak menyangka akan keputusannya itu. Si Red Hood menyesali komitmennya itu. Karena dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghormatinya. Anak itu tentu saja menderita di saat ini. Karena pada faktanya, jika ibu si Tyler tidak selamat dari overdosis yang dihidapnya, maka dia bertanggung jawab karena telah menjadikan anak itu menjadi yatim piatu. Tentu saja si Red Hood berpikir bahwa Tyler terlalu muda untuk dititipkan ke panti asuhan. Di saat dia melihat ke pintu, dia mengingat kembali masa kecilnya, yang sedang menunggu di lorong luar apartemen ibunya. Ternyata, dia tidak pergi untuk membeli roti seperti yang ibunya minta sebelumnya. Tidak lama kemudian, si pengedar narkoba si Robby muncul dan memberitahu si Jason yang muda bahwa ibunya sedang tertidur sebentar. Saat dia melihat Robby berjalan menyusuri lorong, wajah Jason menjadi gelap karena amarahnya. Dan dari belakang, dia mendorong Robby menuruni tangga hingga terjatuh. Jason kemudian merenung bahwa dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan. Kembali kita ke masa sekarang. Jason menjelaskan dalam ingatannya, bahwa dirinya bukanlah seperti Tyler yang sedang bersamanya itu. Kemudian, Tyler yang masih mengenakan topeng Red Hood, dia menjelaskan bahwa ada komunikasi nih di dalam topeng itu. Si Tyler menginformasikan kepada si Red Hood bahwa Batman ingin berbicara dengan Jason. Dan Batman ternyata sudah berada di sini. Tidak lama kemudian, wah si Batman pun muncul. Red Hood dengan kondisi yang belum pulih berkomentar kepada Batman, bahwa vampir perlu diundang untuk ke tempatnya. Kemudian, mereka berdua berdebat tentang apa yang telah dilakukan oleh si Red Hood. Dan meskipun mengetahui bahwa itu adalah kesalahan, Red Hood memprovokasi Batman untuk berkelahi. Si Red Hood menjadi marah dengan apa yang dia anggap sebagai arogansi dan sok sucinya si Batman. Si Red Hood menganggap Batman hanya sebagai orang tua yang gagal. Kemudian mereka pun berkelahi, mempertahankan prinsip dan ego masing-masing di antara mereka berdua. Dan di saat Batman bersiap memberikan pukulan terakhir, tiba-tiba Tyler maju untuk melindungi Red Hood sambil berkata, Tinggalkan dia, dia adalah Red Hood. Tentu saja Batman menjadi terdiam dan menggigil. Menundukkan kepalanya dalam bayangan, terlihat Tyler memeluk Red Hood. Dan cerita pun bersambung di edisi selanjutnya. Cerita kedua mengenai tentang si Oracle. Ya, di awal cerita ini, kita berada di Burnside, Gotham City. Cerita Ghost in the Message ini mengenai adegan Oracle yang dimana dia adalah seorang wanita yang aktivitasnya selalu dengan internet. Terlihat Barbara Gardon yang sedang bermain game online, yaitu Cat and Mouse, ternyata dia sedang bermain dengan seorang hacker yang bernama Fyros, yang menyebabkan kerusakan kecil saat dia membangun sesuatu yang lebih besar dalam permainannya itu. Oracle menang di babak terakhir. Tetapi dengan setiap serangan, Ross semakin pintar dan belajar lebih banyak lagi. Oracle ingat bahwa sebagai Bird Girl, dia telah mengalahkan Ross. Tetapi mantan ahli epidemiologi itu tampaknya melarikan diri dan pergi ke bawah tanah. Menganalisis lawannya yang disamakan dengan virus, si Oracle merancang unit yang sepenuhnya dari mobile smartphone dan dengan segala macam teknologi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, dia berangkat ke kota dan akhirnya berkomunikasi dengan Bat Family untuk meminta bantuan. Mereka adalah Spoiler, Nightwing, dan sosok ketiga yang berpakaian seperti Bat Girl. Mereka bergerak atas instruksi Oracle yang mencoba menyuntik Gotham dengan virus ini. Spoiler menjatuhkan lawannya yang bukan Ross, tetapi berhasil menginfeksi Spoiler dengan Anthrax. Oracle mengetahui tanda-tanda dari si V-Ross dan menuju untuk mencegatnya di Gotham Bank. Dia bertempur dengan Ross, Akhirnya berhasil mengunci pintu Bank agar tidak bisa keluar dari sana. Dan kemudian menangkap si V-Ross bersama dengan antek-anteknya. Dan cerita pun berakhir. Oke, selanjutnya kita berada di cerita ketiga dari komik Batman Urban Legend ini adalah tentang The Outsider di suatu malam di Jepang. Terlihat si Black Lightning menyeret metamorfo melalui hutan. Mereka berdua mendiskusikan masalah yang mereka hadapi di saat ini yang dimiliki oleh The Outsider dan menjelaskan bahwa Katana baru saja aktif 10 menit yang lalu. Di halaman selanjutnya, adegan berpindah ke Katana yang sedang berjuang keras melawan gerombolan monster aneh dengan senjata pedang. Ada banyaknya makhluk-makhluk tersebut dan itu dihadapi oleh Katana dengan sendirian. Kemudian pemimpin makhluk-makhluk itu, Shiori Yamashori, muncul dan langsung menyerang Katana. Akhirnya, Katana kewalahan dan dia kemudian diangkap. Shiori menghampiri Katana dan bertanya, mengapa Katana kehilangan jiwa putranya yang bernama Maseyo yang juga merupakan suamisi Katana. Kemudian mereka berbicara mengenai kehidupan Katana. Kedua orang anak dan ibu mertua tersebut bercerita mengenai teman-teman The Outsider Katana. Dan akhirnya, Shiori menjadi yakin bahwa Tatsu Yamashori alias Katana berusaha untuk menggantikan jiwa Soul Taker Sword Maseyo dengan Black Lightning. Tatsu mencoba menjelaskan, tetapi Shiori menancapkan pedang ke paha Tatsu alias Katana. Di saat itu juga, kita melihat Black Lightning dan Metamorfo sedang terbang menuju ke tempat Katana berada. Akhirnya, mereka mendarat di depan gedung tempat Tatsu ditahan. Para pasukan prajurit iblis berdiri di depan mereka. Black Lightning menjelaskan kepada Metamorfo bahwa dia dan Katana telah menghabiskan banyak waktu bersama dalam pelatihan dan Metamorfo menangkap akan sindiran itu. Kedua tim pun bersiap untuk melakukan pertempuran. Sedangkan Katana, ya nasibnya kita lihat di cerita selanjutnya. Oke, jadi cerita keempat ini adalah tetap menceritakan tentang cerita Grifter yang berjudul The Langkorn Part 2. Di awal cerita, kita berada di kota Gotham beberapa tahun yang lalu. Si Cool Cash terbangun di ranjang rumah sakit. Lucius Fox sedang berada di luar dan dia berbicara dengan seseorang yang meyakinkan Lucius bahwa prosedurnya berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Kemudian, Lucius Fox memasuki ruangan perawatan Cool Cash akibat peristiwa terakhir bersama Tim Six yang kemudian diselamatkan oleh Justice League. Lucius menjelaskan kepada Cash bahwa peristiwa yang dialaminya kemudian terselamatkan oleh Wine Foundation yang bermitra dengan Halo Corporation. Dengan menggunakan metode bioteknologi perusahaan Halo Corps untuk menyelamatkan Cool Cash. Ya, si Lucius Fox juga mengungkapkan bahwa kakaknya si Cool Cash alias Grifter yang bernama Max Cash tidak ikut karena terbatasnya pasokan produk Halo. Dan oleh karena itulah, Cool Cash dianggap sebagai kandidat yang lebih baik. Selanjutnya, Lucius Fox memberikannya sebuah kotak yang isinya adalah topeng Grifter yang sudah mengoyak. Cool merasa tidak nyaman dan menyuruh Lucius untuk keluar dari tempatnya. Di halaman selanjutnya, kita berada di masa sekarang. Ya, halaman ini mengejutkan kita karena ada sebuah insiden kecelakaan mobil yang ditabrak. Ternyata, si Cool Cash dan Lucius Fox yang berada di kursi depan mobil itulah yang baru saja ditabrak oleh truk bangunan. Cash kemudian mengenakan topeng Grifter-nya dan menyiapkan senjatanya saat dia akan keluar dari kendaraan. Di saat dia keluar dari kendaraan, dia segera ditembaki oleh beberapa pria yang mengenakan setelan jas hitam. Dan dia membalas tembakan dengan presisi dan membunuh penyerang yang menggunakan pistol. Seorang pria datang yang mengenakan senjata tajam, yaitu kapak. Cool berkomunikasi dengan seseorang yang menghubunginya. Dan akhirnya, Cool berhasil melumpuhkan orang-orang yang menyerangnya itu. Setelah masalah selesai teratasi, Cool Cash membantu si Lucius Fox yang sedang keluar dari mobil yang terbalik itu. Tiba-tiba, Cool mendapatkan luka di leher dan kemudian terjatuh pingsan di depan Lucius Fox. Ya, kemudian para medis pun muncul. Dan di saat akan dibawa oleh petugas para medis, si Cool Cash terbangun dari pingsannya. Dan dengan menodongkan senjata ke petugas medis, dia memaksa Lucius Fox untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Nah, di saat Lucius akan berangkat menuju ke rumah sakit, tiba-tiba pihak keamanan swasta untuk Wine Enterprise muncul. Dan mencoba untuk membogor Cool Cash karena telah melakukan pembunuhan beberapa orang di tempat perkara. Saat petugas akan membogornya, Cool menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah seorang petugas yang juga bekerja dengan Wine Enterprise. Dan tiba-tiba, di saat itu juga petugas memberitahunya bahwa mereka sebenarnya adalah ambulans pertama yang tiba untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan ambulans yang membawa Lucius sudah pergi. Dan Lucius terikat dengan tandu ambulans. Dan para medis palsu memberitahu si Lucius bahwa Leviathan tidak lagi berencana untuk bersikap lembut kepadanya. Lucius menyadari bahwa ini adalah jebakannya dan berteriak minta tolong. Di saat itu, petugas medis palsu yang menculiknya itu menjelaskan bahwa percuma saja berteriak karena tidak akan ada orang yang mendengarnya. Tiba-tiba, gedubum. Mobil mereka dihadang oleh kendaraan yang dibawa oleh Cool Cash. Kemudian melompat di depan kaca mobil dan menendang petugas supir ambulans tersebut. Cool akhirnya menyelamatkan si Lucius yang menyadari ternyata luka yang ada di lehernya ternyata sekarang sudah sembuh. Di halaman selanjutnya, kita berada di rumah sakit. Ya, si Cool Cash dirawat dan bekas luka di lehernya dijahit oleh seorang dokter. Kemudian, dokter itu meninggalkannya dan mengingatkannya untuk jangan melupakan mengkonsumsi obat. Kemudian, ketika dia akan bersiap-siap untuk berangkat dari tempat itu, tiba-tiba seorang wanita masuk dan menghampirinya. Yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Chance Adibi. Yaitu, dia adalah kepala keamanan global untuk Wine Enterprise. Ya, dia bekerja untuk Lucius Fox yang juga berarti dia adalah bosnya si Cool Cash. Sepertinya, Cool tertarik dengan wanita itu dan mereka berbicara mengenai pekerjaannya. Lucius datang menghampiri mereka dan menjelaskan kepada si Cool Cash agar tidak melayaninya dengan buruk, tetapi juga menawarkannya kesempatan untuk berhenti berbohong, menyindir, dan memiliki masa depan yang jujur. Sebelum Adibi pergi meninggalkan si Cool Cash, dia sempat memberikan kartu identitasnya dan memberitahukannya jika dia membutuhkannya. Adegan pun berakhir di saat Lucius dan Cool berada di depan rumah sakit dan mereka pun pergi dari tempat itu. Cerita belum berakhir. Di halaman selanjutnya, beberapa waktu kemudian terlihat si Cool Cash sedang duduk sendirian di halte kereta api. Tiba-tiba, ada seorang pria yang berjalan di depannya. Dengan kondisi hujan yang lebat ini, dia menawari pria tersebut untuk ikut duduk di sampingnya. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya sebagai Toy Man dan mereka pun mengobrol. Pria itu ternyata mengetahui identitas Cool Cash dan menyebutnya bahwa Cool adalah Grifter. Si Cool membantahnya dan memintanya untuk memanggil namanya dengan sebutan Cool. Tiba-tiba, perbincangan mereka berakhir karena si Red Hood ada di sana dan memberitahu si Toy Man untuk pergi dari tempat itu karena dia ada urusan dengan Grifter. Kemudian si Red Hood dan Grifter pun bertarung. Dalam pertarungan tersebut, si Grifter menang karena Red Hood tertabrak atau entah bagaimana nih ceritanya. Dia terkapar di saat ada kereta api yang sedang melaju. Sebenarnya, Red Hood datang dengan sebuah catatan. Terlihat tuh di kepalanya, ada secarik kertas yang disematkan di kepalanya. Ada tulisan yang menunjukkan bahwa Superman telah mengambil senjatanya. Dan terlihat di sebelah Red Hood, Toy Man terbaring mati dengan luka tertembak di dada. Dan cerita pun bersambung di komik selanjutnya. Nah, teman-teman di Indonesia, dimanapun kalian berada, itulah cerita komik Batman Urban Legends bagian yang kedua. Keempat cerita sudah kita bahas. Oke, cerita kita pada kali ini sudah sampai di sini. Dan itu tandanya berarti kita sudah berakhir di ujung video. Untuk itu ya, berikanlah pendapat kalian tentang video komik ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik ini. Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu. Tetaplah berpikir positif. Dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax